kita sudah dekat kita coba jalan posisi kita naik kita naik terus di perbukitan kita masuk ke hitam jati sudah terlalu lama kelihatannya sudah kelihatan dari depan kelihatan depan buahnya kita sudah sampai di pintu gerbang kita taruh sini aja kita coba naik ada tangga lumayan naiknya tapi enggak terlalu naik-naiklah sangat rindang pohonnya nah ini kita sudah sampai ke lokasi ini depan kita sudah ada tempat lokasi yang biasa digunakan untuk pertapa seh belablu seh damyaki kita coba mendekat di lokasi ternyata banyak sekali sarjen-sarjen yang ada di sini ternyata masih dikursikan untuk masyarakat pendatang atau mungkin tamu ini ada beberapa saja memang bebatuan ini memang unik yang jelas ada batuan desit besar-besar dan batu kelihatannya kalau kita lihat ini dari letusan gunung wilis akhirnya membentuk cekungan dan bisa difungsikan untuk tempat istirahatan mungkin untuk tempat tinggal sementara maka dari itu seh belablu sama seh damyaking menggunakan untuk tempat pertapa di wilayah sini konon disini dulu digunakan untuk pertapa seh belablu sama seh samadhyaking untuk melakukan pertapaan sebelum beliau berjalan menuju ke arah barat yang dituju yaitu nanti ngetos bisa ngetos di sasawahan ponologo hingga sampai jawa tengah pesisir pantai parang tritis kita coba melihat posisi yang biasanya konon keterangan warga itu disini tempat untuk duduk istirahat seh belablu sama seh samadhyaking yang di ujung sini ternyata ada agak tinggi sedikit nah disini informasinya tempat untuk tempat tidur maupun istirahat beliau ketika malam hari pemandangan sekitar gua seh belablu ternyata hutan hutan jati yang hijau sangat menarik bisa dikunjungi ini bagi warga yang ingin melancong atau wisata religi atau wisata alam juga terdapat ada pohon asam yang di dekat pertapaan seh belablu ini lokasi sekitar di batu yang ukuran besar ini kita di sebelah timur di belakangnya gua yang di depan itu digunakan untuk pertapa kita coba ke depan kita maju nanti kita coba kita juga naik ke lokasi seperti ini lokasi atasnya kita menuju ke sebelah selatan kita coba untuk naik ternyata di sini ada pohon cacil di sebelah selatan kita coba naik dari lokasi berbatuan kita antar batu iya kita lompat iya antar batu mantap ternyata kita sudah sampai ke atas ternyata sangat luas lebar bisa buat selfie buat istirahat di atas ternyata ternyata kita akan makan terus seatas sana sudah gunungan wilis jadi di sisi posisi ini sekarang kita di kakek gunung wilis perwisah perwisah sekarang saya posisi saya di atas batu yang di dalamnya ini di bawah terdapat gua yang konon dulu dibusikan untuk tempat pertapaan seh belabulu sama seh damyaking beliau seorang tokoh putra raja brawijaya kerajaan majapahit akhir beliau keluar dari kerajaan untuk mencari ilmu atau mencati jati diri agar beliau kesempurnaan hidup ketika di dunia malah dari itu beliau keluar dari kerajaan akhirnya beliau menempatkan diri di wilayah tanah putih di wilayah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk di sini posisinya di bawah kaki gunung wilis pemisah sekarang kita sudah sampai di darat gua yang tempat ini dibuka untuk pertapaan beliau seorang tokoh dari kerajaan majapahit beliau seorang keturunan dari raja wilayah terakhir beliau berdua ses belabulu dan ses damyaking itu bertapa berbulan-bulan bertahun-tahun di bawah batu pesat ini jika ada ingin mau datang ke sini bisa menuju ke desa lemah putih kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Chabatimoro berbikiran laut lelaki berbikiran berbikiran ekipiran suara 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 terkirp ketika terkirp berbikiran selamat menikmati 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 selamat menikmati